Eh, emba masuk, 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 emba masuk. Beberapa warga memperingatkan berhati-hati kepada nenek Hartati saat nekat akan menangkap ular sendirian yang bersembunyi di sebuah pipa pembuangan air fondasi di desa Jatimulyo, kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan Selasa Siang. Hartati berusaha menangkap ular dengan bambu. Meski sempat mendapat kendala, ular akhirnya bisa ditangkap setelah dibantu oleh warga dan petugas BPBD yang datang. Ular yang ditangkap jenis piton sepanjang hampir 2 meter. Menurut warga, ular yang ditangkap tersebut diduga baru memangsa ayam. Dapat, ularnya kena ketangkep. Jadi, mba berani, mba? Berani. Emang untuk cara nangkep ular, mba? Kita lihat temennya. Sepertinya ayam yang pegang kekepalanya dulu, kalau kebuntungnya dikena, baru dikucu-kucu. Tapi mba berani juga, mba, ya? Mba, ayam, mba, artinya pernah ada yang hilang, mba, ya, sering? Banyak, banyak yang hilang. Berapa ekor ayam, mba, sering? Tahu juga, ya. Tapi sering, ya? Oh, iya. Emang ularnya sering tambah? Iya, emang sering. Ada ular. Makasih. Makasih. Makasih, memang ada juga ular naik, mba. Oh, gitu, ya. Oke. Pegang. Ular sejenis ular sanca dan panjang kurang lebih 3,5 sampai 4 meter. Iya, tapi setelah kita sampai di sini, alhamdulillah warga sudah menangkap. Nah, terima kasih juga buat warga dan ibu-ibunya yang berani menangkap ular sebesar dan sepanjang itu. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa, petugas menjisir sekitar perumahan yang masih banyak rawa. Sementara ular yang ditangkap akan dilepasliarkan oleh petugas di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Harga tomat pada pertengahan November 2024 masih cukup tinggi. Pantauan di pasar kenali kecamatan Belalau, Lampung Barat, Senin pagi. Harga tomat masih dikisaran 16 ribu rupiah per kilogram. Harga ini sudah turun 4 ribu rupiah dibanding pekan lalu yang mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat di picu pasokan dari petani menurun dampak mulai seringnya hujan. Pasalnya saat musim hujan, tanaman tomat justru celek karena bunga dan buah muda rontok. Berapa harga tomat? Harga tomat 16 ribu rupiah per kilogram. 16 ribu ya? Sudah turun dari kemarin, minggu kemarin kan 20 ribu. 20 ribu. Berapa banyak kita bawa ke pasar deh? Dua peti. Dua peti. Gimana sampai saat ini penjualan? Ya lancar. Lancar ya? Iya. Selain tomat yang mahal apa aja gitu ya? Kalau sekarang yang mahal cabai merah. Berapa cabai merah? 35 ribu. 35 ribu. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan 20 ribu. 20 ribu berarti naik ya? Cabai rawit deh. Cabai rawit masih murah. 25 ribu. 25 ribu. Iya. Kenaikan harga tomat dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga tomat kembali turun. Tomat. Puncis. Beli tomat berapa banyak? Satu kilo. Satu kilo. Berapa sekarang? 16 ribu. Sudah turun ya? Alhamdulillah. Sebelumnya berapa? 20. Iya 20, 22. Per kilo ya? Gimana bu? Sudah turun 16 ribu. Masih keberatan apa gimana? Masih sangat-sangat berat. Selain tomat, harga cabai merah juga naik dari 40 ribu rupiah jadi 45 ribu rupiah per kilogram. Namun harga cabai rawit justru turun dari sebelumnya 30 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tidak hanya menangani masalah kriminalitas saja, Polres Lampung Timur juga kini sedang gencar menjalankan program ketahanan pangan nasional. Senin pagi, Polres Lampung Timur membagikan puluhan kilogram bibit padi kepada para petani di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti. Bibit padi tersebut akan dipakai untuk mengisi masa tanam padi di belasan hektar sawah di desa ini. Polisi juga bekerja sama dengan Pemda untuk melakukan cetak sawah sebagai upaya pengembangan demplot atau percontohan tanaman padi. Ditargetkan hasil panen padi sekitar 7 ton per hektar. Kabupaten Timur, masyarakat memberikan bantuan berupa bibit padi kepada Bapak Sikrima sebagai pemilik lahan yang memiliki lahan sebanyak 12 hektar. Dan pada hari ini kita akan memulai untuk cetak sawah sebanyak 2 hektar untuk berproses, ke depannya akan tetap menambah. Sebagai langkah awal, kita menyiapkan bibit, kemudian mulai mencetak sawah, dan kita siapkan semacam embung pengairan. Kali ini gunanya untuk mendukung dari program pemerintah berupa ketahanan pangan. Pemerintah kini sedang menjalankan program ketahanan pangan nasional untuk mendukung suasembada beras. Hal tersebut karena harga beras masih tinggi. Di antaranya terpantau di pasar Sidorjo, Kecamatan Skabungudik, Lampung Timur. Harga beras kualitas premium di pasar ini dikisaran 15 ribu rupiah per kilogram, dan kualitas biasa dikisaran 12 ribu rupiah per kilogram. Yang bagus sekarang 160 per 10 kilo ini. Yang sedang-sedang 150 per 10 kilo, jadi sekitar 15 ribu. Nah, sebelumnya bu? Sebelumnya ya 13 ribu, 14 ribu, yang bagus 150, itu 10 kilo paling mahal. Tapi sekarang terus meningkat naik terus. Kenapa bu, naik terus beras ini? Kayaknya ini kemarau panjang. Nah, itu kayaknya kemarau panjang sehingga sawah yang aturan ditanam padi, dia ditanam polo wijos termasuk jagung, sayuran, airnya kurang, kan airnya irigasi. Seperti diketahui, di Lampung sempat mengalami krisis beras yang terjadi sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Hal tersebut dampak cuaca ekstrim dan banyak para petani yang berbondong-bondong menjual gabah ke perusahaan asing karena harganya lebih tinggi dibanding dijual kepada pengusaha lokal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur.